assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daikas teman-teman ada berada apa kabar semuanya pasti baik-baik aja ya oke di video kali ini saya akan mereview new casing kembali bro setelah saya tadi di video sebelumnya saya mereview ini bro si Vinin Farina Batista kalian kalau mau lihat detailnya tengok di video sebelumnya ya bro wah keren banget ini new casing 2022 apakah ini bisa diungguli sama yang ini-ini kita lihat saja ya bro oke kita akan review sekarang adalah si Honda Super Cup oke sebelum saya review saya mau cerita dulu bahwa sebenarnya kalau kita lihat bocoran di load J itu ada new casing juga di Mancini Veloz tapi ternyata di Mancini Veloz saya dapatkan di load H bro berarti loncat ya loncat ke atas bro jadinya saya nggak saya jadinya nggak bongkar atau nggak review di Mancini Veloz karena sudah ada di video sebelumnya bro jadi sekarang saya akan unboxing atau review yang ini nih Honda Super Cup ini kabarnya si ini motornya si Ariel Peter Pan bener apa nggak nanti kalian tulis di komentar bro bener nggak atau hampir mirip aja gitu bro karena saya pernah lihat ini si Honda Super Cup ini dipakai sama Ariel Peter Pan waktu dia ngonten ke rumahnya Ahmad Dhani bro nanti kalian lihat aja tuh di videonya tuh di video legend ada nah apakah sama kayak gini kita akan bongkar dan kita akan perlihatkan ke kalian semua saudara-saudara sebelum saya bongkar saya akan kasih lihat dulu ini adalah Factory Fresh 810 ya tuh di belakangnya seperti ini bro ini Factory Fresh berarti baru oh ini ada Honda nya bro biasanya ada lisensinya gitu coba kita lihat yang ini tuh dia juga ada lisensinya ya nah ini lisensinya seperti ini bro nah kalau udah ada lisensi seperti ini berarti dia tuh bekerja sama dan dia harus bayar bayar tuh bayar lisensi seperti ini bro ini Vinin Valina Batista nah ini juga nih Honda berarti dia apa namanya bukan ilegal ya dia resmi resmi bener-bener bekerja sama dan ada apa namanya peredaran hak atau royalty yang dibayarkan disitu bro oke lanjut kita akan bongkar ini bro ini joknya merah ya kalau si Honda Maki itu jok yang coklat yang rare tapi ini apakah ada varianya nanti kita lihat saja ya bro karena ini baru banget langsung kita telanjangin bro langsung kita telanjangin bro ya motor-motoran nih bro ini yang suka touring ini pasti asoy banget nih nice kabarnya saya juga banyak loh motor-motoran kayak gini ya oke saya kasih lihat dulu deh saya banyak loh motor-motoran kayak gini ya sebenarnya saya juga lumayan koleksi motor-motoran tuh bro sebelumnya saya juga pernah nge-review motor si apa tuh namanya si Honda-hondaan gitu ya nah ini si Honda Maki tuh nanti kita bandingin ya sama si Honda ini ada banyak bro cuman saya lupa naruhnya bro gukil nah ini Dugati tuh ini Dugati nih bro keren bro motor-motoran tuh sebenarnya keren bro cuman dia kelemahannya ada yang gak bisa berdiri gitu bro oke nah ini si apa namanya si Honda Maki ya nah ini ini kalau yang rare itu adalah jognya yang coklat bro nih kalau kalian dapet jog yang coklat ini kalian harus berburu bro kalian harus simpen karena itu rare dan yang menarik disini disamping ininya besi nih ininya juga nih karet tuh elastis jadi keren ini motornya Dylan bro kalau yang ini motornya si Ariel Peter Pan atau Ariel Noah oke kita singkirkan dulu si motornya Dylan kita review motornya si Ariel Noah bro tuh oke ini adalah Honda Super Cup bro tuh dia tuh egois banget ya dia gak ngeboncengin cewek gitu dia single gitu dia kalau jalan-jalan sendirian aja kenal potnya bro klasik banget bro kenal potnya klasik banget kayak begini tuh tuh ini pelknya pelk racing bro ini mesinnya kayak gini bro ini tinggal di detail aja kalau mau di detailing bisa nih tuh ini dari samping kanannya samping kirinya seperti ini hampir sama ya hampir sama cuma dia ada kayak persnelingnya gitu disini tuh ya wow nice tuh tangkinya disini ya kalau ngisi bensin kan disini ya tuh ini ada blok mesinnya bro sebelah kanan kiri lalu kita lihat di sebelah depannya depannya polosan banget bro polos banget depannya tuh tuh ya gak ada honda-hondanya acan bro disini gak ada honda-hondanya aja polos banget polos banget kalau kita lihat belakangnya sama bro polos banget bro tuh kalau kita bandingin sama ini ya ini juga polos sih tuh ini juga polos kayaknya kalau buat ngedetail apa namanya part-part yang kecil gini males kali ya ini secara visual sih saya lebih seneng ini secara visual gitu ya dia bener-bener keliatan ada materialnya gitu kalau ini kan dia enteng banget ya tapi emang kan disesuaikan dengan motornya bro motornya kan emang kayak gini yang reelnya ya satu banding satu ini banyak gede gitu bro keren ya kalau ini kan emang ya emang sesuai reelnya lah gak bisa ngikutin gitu loh nah ini depan sama belakang udah di atasnya kayak gini bro tuh ini ketembak ya ketembak bro ini apa namanya error ya bisa jutaan kali ini kalau saya jual aduh sekali lagi bro sekali lagi abaikan kuku bro kuku yang habis custom-custom ini bro custom abal di atasnya seperti ini dan di bawahnya bro tuh ya tapi kalau motoran memang susah sih buat nulisin ya gak ada medianya gitu dia tahun berapa basic atau bestnya castingan tahun berapa dan rilisnya juga kan kalau dari bestnya udah ketahuan tahunnya jadi rilisnya kita juga bisa tahu kayak yang ini yang ini kan dia keluaran best 2021 berarti 2022 ininya rilisnya tuh bagaimana bro menurut pendapat kalian nih saya motor-motoran banyak nih tuh dugati-dugatian ini ada apa namanya si kayak harley gitu ya bro tuh menurut kalian asyikan yang mana nih buat turing-turing nih tuh ada ducati juga konda 2 bijay 2 ducati 2 bijay harley ada banyak lagi bro ada yang dugati scrambler yang tampo moon ice sama tampo shark bay tuh keren oke ini kita singkirkan dulu ya karena ini sudah ini sudah kemarin oke nih bro mana bro menurut pendapat kalian nih kita bandingin sama yang sebelumnya yang sebelumnya tuh si Vinin Farina Batista dengan Honda Super Cup wah ini kalau dikasih figur lebih keren lagi ya bro dikasih figur lebih keren lagi tuh ini skalanya udah masuk sih cukup ya tapi hot wheel tuh kecewanya saya dia gak berani nampilin skala ya karena memang kurang presisi kalau menurut saya untuk di skalanya makanya dia gak berani nampilin si hot wheelnya tuh tapi lumayan worth it lah kalau buat kita koleksi kolektibel juga sih ini tuh asik ya dikasih figur aja nih yang ini nih figur aril apa gimana ya wah keren banget ya tuh bagaimana menurut pendapat kalian ini kan tadi saya kasih nilai 7,8 ya kalau gak salah ya ini mungkin ya karena memang saya gak tau ya realnya ya apa memang seperti ini apa gimana cuman ini saya kasih nilai 7,5 lah beda 0,3 tuh mantap bagaimana dengan video selanjutnya bro kita akan unboxing ini bro 19,6,8 Toyota Fan alias Toyota Angkut Ciomas Ciampelas Cibaduyut ya oke di video selanjutnya kalian harus tonton ya yang baru bergabung jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe karena kita lagi menuju 3.000 subscriber dan 8.000 follower Instagram Michelle Toys oke begitu aja video kali ini terima kasih salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Michelle Toys pamit ha ha yee